Satu unit rumah berkonstruksi papan di Dusun Cintamurni, Kampung Sukarakyat, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, hancur akibat tertimpa pohon tumbang. Akibat musibah tersebut, kondisi rumah rusak parah dan sebagiannya rata dengan tanah. Inilah kondisi rumah berkonstruksi papan yang tertimpa pohon akibat cuaca buruk yang melanda Aceh Tamiang sepekan terakhir. Isiden ini menyebabkan rumah sederhana yang dihuni Lianti, janda tiga anak rata dengan tanah. Kepada TVRAC, Lianti menceritakan kejadian terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat itu ia dan ketiga anaknya berada di dalam rumah. Tiba-tiba Lianti mendengar suara pohon kayu yang akan tumbang. Sontak ia mengajak ketiga anaknya untuk keluar dari rumah. Sesaat kemudian sebuah pohon besar jatuh dan langsung menimpa rumahnya. Kemudian warga yang melihat kejadian itu langsung memberikan bantuan dan mengevakuasi Lianti dan ketiga anaknya sembari menunggu bantuan dari BPB di Aceh Tamiang. Saat ini berbagai bantuan baik dari Dina Sosial, Baitulmal hingga beberapa anggota DPRK telah ia terima untuk meringankan bebannya. Saya berharap dengan kejadian ini pemerintah Aceh Tamiang membantu membangun rumah saya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.